Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Susah melepasnya kalau begini. Terima kasih telah menonton! 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 proses ini Anda telah berhasil Sekarang sudah bisa merasakan bagaimana jadi Marcus Mayer Hubungan Pitching tipe QI dan Flexural Strength Anoda Sudah ditetapkan bahwa standar nilai Flexural Strength untuk anoda adalah 110 kg per cm persegi atau sama dengan 10.7872 MPa Namun berdasarkan pengalaman level pitching di atas 14,5% itu sudah overbinder Dan saat optimum pitching limit ini kita plot ke dalam grafik di atas ternyata CTP High QI diperoleh Flexural Strength di harga 8,78 MPa CTP Low QI diperoleh Flexural Strength di harga 8,33 MPa Dari kedua harga di atas Tidak terlalu signifikan perbedaan harga Flexural Strength antara High QI dengan Low QI Jadi tidak ada hubungan tipe QI CTP dengan Flexural Strength atau EPR Catatan Jika standar harga Flexural Strength tetap dipakai 10,7872 MPa Maka pitching-nya akan melebihi optimum limit 14,5% Seogianya standar ini perlu dikoreksi Bahkan untuk CTP Low QI sepertinya tidak akan pernah disampai standar ini Diperbaikilah ya Lucu Mosok yang mustahil dijadikan standar Mari sama-sama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hubungan Piching Tipe QI dan Air Permeability Anoda Sudah ditetapkan bahwa standar nilai Air Permeability untuk Anoda adalah AP lebih kecil dari 1,8 NPR Berdasarkan pengalaman level pitching di atas 14,5% itu sudah overbinder maka nilai-nilai optimum dari Air Permeability di level pitching 14,5% ditetapkan di sini yaitu CTP High QI diperoleh Air Permeability di harga lebih kurang 0,75 NPR CTP Low QI diperoleh Air Permeability di harga lebih kurang 1,29 NPR Meskipun dari kedua harga di atas semuanya di bawah 1,8 NPR Namun mesti diperhatikan bahwa High QI menghasilkan Air Permeability atau AP yang lebih kecil yang artinya lebih bagus Ya, sebisa mungkin diminta yang High QI lah kepada pengadaan Namun jika tidak bisa, no problem juga sih Jika diperhatikan dari grafik ini Sebenarnya CTP Low QI ada advantage Untuk mencapai AP 1,8 NPR CTP Low QI pitching levelnya adalah 15,8% Sementara CTP High QI pitching levelnya adalah 17,8% Atau dengan tanpa memperhatikan optimum pitching ini Berarti CTP High QI lebih boros Kita otak-atik sampai detail deh Apakah ada batas minimal apa yang tidak bisa dilampaui? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Jika terima menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton